Target pemerintah untuk mendapatkan 7,4 juta wisatawan mancanegara di tahun 2023 cukup optimis. Tetapi, anggaran promosi pariwisata justru dipangkas sebesar 20 persen. Pameran Pariwisata Fitur 2023 atau Feria International de Turismo di Madrid Kali ini Kemen Parekraf absen berpartisipasi. Tetapi, beberapa pelaku industri bersuadaya menyewalahan kecil untuk berpameran. Untuk hal tersebut, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak beberapa pelaku pariwisata untuk memberikan sumbang saran. Kami hadir bersama Bapak Dr. Paul Edmundus Taldo, Ketua Umum IINTOA. Sebagai Ketua Umum IINTOA, apa pendapat Anda mengenai pemangkasan anggaran promosi? Silakan, Pak Paul. Terima kasih, Pak Yogi. Yang pertama tentang anggaran promosi yang dipangkas. Setahu saya, atau ada yang kata lain yang saya dengar dari pemerintah, adalah bahwa setiap Departemen, itu dananya memang dipangkas pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Yang memangkas itu bukan atas kemauan Departemen, bukan kemauan Menteri, tapi atas perintah atasannya. Sekali lagi, yang saya dengar adalah bahwa semua dana dipangkas untuk keperluan COVID. Jadi diambil kembali untuk keperluan COVID. Yang memangkas anggaran belanja di Departemen-Departemen, khususnya Departemen Pariwisata, adalah mulai dari rancangan anggaran yang ada di DPR. Di sana dipangkas, di sana dipotong. Menurut saya, bahwa anggaran dipotong di sana karena anggota DPR tidak terlalu memahami kepentingan pariwisata Indonesia. Bahwa sebuah pameran pariwisata apapun dan dimanapun di seluruh dunia adalah sangat penting. Setiap kegiatan promosi untuk membicarakan sebuah destinasi Indonesia dalam hal ini adalah sangat-sangat penting. Karena tour operator atau wholesale di seluruh dunia ingin mengupdate bagaimana keadaan destinasi tersebut. Dalam hal ini destinasi Indonesia, tentu saja tour operator-tour operator yang punya kepentingan, yang menjual destinasi Indonesia. Ingin tahu Pak Yongki, bagaimana keadaan Indonesia saat ini. Telah hadir bersama kami Bapak Norberto Rodriguez, selaku General Manager BPW Come to Indonesia. Selamat pagi Pak Norberto. Apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Yongki, kabar baik. Oke, kita mulai diskusi kita Pak Norberto. Pertanyaan saya pertama, sebagai salah satu inisiator dan peserta mewakili Indonesia untuk hadir di fitur 2023, apa pandangan Anda mengenai efektivitas pameran fitur tersebut? Silakan Pak Norberto. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Norberto. Selamat pagi Pak Norberto. Dan itu bukan cuma untuk orang dari Spanyol, tapi dari semua negara yang pakai bahasa Spanyol pasti datang ke sana. Dan itu waktu kita akhirnya, waktu saya mulai kirim ke beberapa teman, industri, hotel, ini untuk, ayo, kalau memang dari kemampur tidak ikut, kita bikin sendiri, ya kita join hands untuk, jadi mulai awalnya, mulai awalnya untuk saya cek sendiri langsung ke pameran, dan untuk berapa harganya untuk beberapa perusahaan untuk dekor, dan saya mulai dari kecil, dari oke, kita bikin cuma yang kecil, pikir kalau yang bisa cuma empat industri, ya, ya tunya kalau, sebuah lahang yang 24 meter saja, ya dengan dekornya, print semua, ya tunya sekitar 2.500 euro perusahaan, jadi sekitar 10.000 euro habisnya. Akhirnya, ya dua, tiga saja yang mau join, karena ya bukan cuma masalahnya di on course itu, tapi ya pesawat lagi, yang mahal tahun ini, dan lain-lain, sebagainya. Akhirnya, bicara-bicara sama KBRI, dari espanol, yang biasanya KBRI, mereka tidak ikut di situ, karena memper, tapi mereka ikut di satu pameran kecil di Barcelona. Akhirnya, kita bicara sama mereka, bagaimana kalau, bayetnya yang kalian punya, biar, apa punya nada, yang daripada di Barcelona, kita bikin bandu di Madrid. Akhirnya, mereka se tuyo, oke, kita bandu dekor. Oke. Itu, oh, baguslah, kalau kita bantu dekor, dengan bayetnya segini, mereka bilang, dengan bayetnya yang 4.000-an euro, kita bisa bantu. Akhirnya, kita cari-cari lagi industri online, kita kumpul delapan industri. Jadi, delapan industri, dibantu juga sama KBRI, yang kita join di pameran fitur Madrid. Kita habis, jadinya kita habis sekitar 15.000 euro. 15.000 euro untuk berapa, berapa industri, Pak? Delapan industri. Delapan industri. Ya, jadi, masing-masing industri, bayar sekitar 1.060 euro, dan KBRI bantu dengan 4.800 euro. Oke. Untuk KBRI bantu, ya kita bisa cetak yang bagus, tidak perlu lagi masing-masing sendiri-sendiri, tapi satu, jadi satu bus, biar kecil, tapi yang penting satu bus, solid, untuk semua, untuk kita delapan industri. Oke, menarik sekali. Menurut Pak Norbe, apakah pameran tersebut efektif untuk pariwisata Indonesia? Sangat efektif. Ini, fitur, dan saya selalu bilang ya, fitur itu, is a very grateful travel fair. Kalau kita, misalnya, di ITB Berlin, WTM, kita dapat kunjungan yang dari appointment. Yang di luar appointment itu, jarang sekali datang orang. Karena mereka betul-betul fokus on appointment, dan itu agaknya terlalu besar. Kalau fitur, kita punya appointment. Tapi, mungkin kita punya 15 appointment, yang datang ke kita, yang saya dapat, mungkin empampuluan agent baru. Wow. Karena, banyak sekali yang datang, walk-in agent. Walk-in, orang yang belum appointment, tapi mereka sudah tahu. Kalau kita harus cari supplier, inbound receptor, itu harus ke fitur. Jadi, banyak sekali yang tanpa appointment datang. Ini juga, saya pikir, ini tahun 2023, habis dua tahun ini COVID itu. Yuga, banyak agent yang mungkin mulai baru, atau banyak agent dari luar negeri yang mungkin dia punya inbound operator di mana-mana, yang sudah mungkin tirada, karena mungkin sudah bangkrut, atau apa. Mereka datang cari. Jadi, ini betul-betul tahunnya yang mereka harus cari DMC yang baru lah. Ini adalah, ini kalau data-data benar, yang keluar dari fitur, ini adalah yang paling banyak di kunjungi, selama-selamanya fitur. Sampai 220 ribu orang yang datang, selama lima hari ini. Oke, kalau kita lihat, dukungan dari pemerintah hanya datang dari KBRI. Bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Bagaimana dengan Filipin? Bagaimana dengan Thailand? Mungkin Anda bisa berbagi informasi? Wah, saya bisa kirim satu foto, yang seperti itu adalah Goliath, dengan yang kecil. Karena kita kebetulan pas di pelakangnya bus Filipin, yang betul-betul raksasa. Ya. Ya, punya bus raksasa dan kita kecil. Bagusnya, memang Indonesia, biar kecil orang selalu cari, dan kita crowded. Oke. Filipin, Thailand, Korea, China, itu betul-betul besar sekali. Saya memang, yur-yur, ya kalau bilang Kamboya, Vietnam, waktu itu juga kecil ukurannya seperti Indonesia. Tapi Thailand, itu luar biasa Thailand dan Filipin, luar biasa besar. Kita di depannya, di belakang, ini, Filipin, di depan Kasahastan. Kasahastan, negaranya juga yang untuk para wisata tidak begitu rame, seperti yang kita pikir Indonesia, mereka busnya besar sekali, bagus juga. Sedikit sedilah, semua orang tanya. Selalu cari Indonesia yang besar-besar, sekarang tidak dapat. Di mana Indonesia? Tanya banyak yang cari. Oke. Jadi artinya, pameran fitur ini adalah salah satu pameran yang not to be missed. Exactly. Telah hadir bersama kami, Bapak Umberto Kadomuro, selaku COO Inbound Pacto Indonesia. Selamat pagi, Pak Umberto. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Selamat pagi. Ya, juga. Baru pulang dari Madrid, makanya saya minta maaf karena sedikit flu. Karena Madrid benar-benar sukses tapi dingin. Saya mulai dengan diskusi kita ya, Pak. Saya mulai dengan pertanyaan. Pacto, sebagai salah satu pameran turun Indonesia yang aktif dalam menerima turism show, Anda juga menerima fitur 2023. Tolong, Pak, sampaikan kepada kami efektif dari event yang ada di fitur tersebut untuk Spanish speaking clients untuk mendatangkan wisatawan ke Indonesia, khususnya ke Bali. Silakan, Pak. Jujur, sukses fitur 2023 itu adalah luar biasa. Luar biasa. Kalau saya lihat attendance dan interest, terutama khusus Indonesia, jauh lebih tinggi daripada WTM, yang biasanya antara pameran terbesar. Ya, makanya ini sangat, sangat tenko rajin buat kita ya. Kalau kita lihat situasinya, karena ini kebetulan terutama hari terakhir, hari Jumat, yang biasanya tidak begitu rame. Saya lihat di hal-hal lain tidak begitu rame, tapi kalau di hal Indonesia, hal-hal kita sampai jam 5, jam 6, hari Jumat, tetap ada banyak walk-in, walk-in, client, travel agent, yang mau informasi atau punya konkret business. Makanya, boleh dikatakan fitur ini terbesar yang saya pernah lihat, walaupun sudah bertahun-tahun ikut fitur di sana. Wow. Jadi, sekses fitur ini adalah luar biasa. Luar biasa, boleh dikatakan. Saya lihat ini, kebetulan, belum pernah lihat fitur segiturame, which is a very good sign, ya. Karena ini, seperti saya tahu, saya lihat buka board, untuk diperawas. Tapi ini terutama saya berkendam bahwa saya lihat last minute booking market, seperti Italia, Yunani dan Spanjol. Sebenarnya 2023 Spanyol Tidak sesuai ekspetasi Kita Mungkin karena itu Di Amerika Selatan, Central Amerika, Kuba itu buka jauh Sebelum kita dan mereka punya hubungan Historikal sama mereka Tetapi dengan Fitur ini saya lihat harapan Untuk Spanish speaking market Sangat besar, kami mestinya Juga ingat satu hal yang sangat penting Madrid Bukan adalah pameran Cuma khusus travel agent Spanyol Tapi Central Amerika Meksiko dan South Amerika Itu mereka semua kunjungi ke sana Terutama Karena bahasa mereka ketemu di sana Semua orang yang bisa bahasa Mereka Makanya itu yang dibuka Pintunya Itu dibuka juga khusus Central South Amerika Dan Meksiko Makanya ini Sangat penting Trade show Karena itu bukan Tuma regional trade show Khusus Spanyol Itu kebetulan ini Show jauh di atas Respetasi kita Makanya ini Kita hanya bisa Positif Sayang sekali Pemerintah Indonesia Tidak mengirimkan Boot yang besar Karena boot kita Kecil-kecil saja Pandangan Visiter Tentang Boot kita Bagaimana Pak? Rame Pak Rame Interes For the destination Very high Besar Sometimes we have to think It is not about size It is about result tapi at the end of the day it's not about how big you are it is about how many people is coming to see you for business so under this point of view sepikir ok sepikir bapabilang sepikir bapabilang budget cut budget cut sepikir bapabilang that is normal for every company including government yeah how can we optimize what we get from this budget that we have so what is the way to maximize the situation it's not costly for us to join not costly for us to join but of course saya menggarap terutama in toa sepikir bapabilang inbound to the operator makanya semua presenta yang ada specific knowledge of inbound bisa bantu pemerintah untuk menjadi persepsi yang akurat dan inline dengan kondisi 2023 dan 2024 karena kita mestinya jangan lupa pariwisata hidup di tahun depan maka apa saja kita buat tahun ini ya hasilnya akan ada di 2024 makanya yeah we are not playing only on the limited budget of 2023 but we are working on our future ya makanya itu saya saya menggarap itu in toa bisa kasih banyak masukkan kepada pemerintah on what to do and what is in our opinion need to do to push forward the same ya oke pak the next question mengikuti pameran pariwisata international pada dasarnya peran terbesar adalah pemerintah entah melalui kementerian pariwisata atau melalui kedutaan besar untuk mempromosikan destinasi wisata sedangkan peran swasta hanya sebagai pelengkap untuk mengisi konten paket wisata yang dipromosikan apakah anda setuju dengan analisa tersebut pendapat anda Pak Umberto oke ini kebetulan kalau produk yang pernah dijual ini kebetulan cuma boleh datang dari pemain rimbaw ya itu karena ini required specific knowledge mengenai pameran internasional saya seperti saya bilang sekarang saya mengharap kami bisa transfer pendapatan kita kepada pemerintah untuk didengar jauh sebelumnya persiapan pameran biar itu kita bisa maximize result ya berarti kalau saya bilang kalau yes you need specific knowledge kalau kita siapkan produk kursus indonesia tetapi at the same time you need specific understanding of the market evolution in order to prepare the pameran as best as possible we are managers we all know what budget cut means and we all know that budget cut means to work twice than before in order to achieve the same result cold thinking and banya analisa itu yang saya merasa sangat penting untuk kedepan masukkan dari industri bisa bitrim oleh pamerinta jau sebelum koputusan manganai pameran that is my feeling of what is important karna ini always 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 the more we are thinking the better the result debate is always a positive thing not a negative thing you don't understand I understand but it's working together to put all the brain together in order to achieve the maximum result in a challenging situation challenging because challenging karna bukan budget cut in any DMC and in any hotel we have budget cut so we have to work together to make this as successful as possible yeah yeah